Viral di media sosial, seorang mahasiswi menjadi korban fetis Mukena berkedok foto katalog toko online Mukena. Pelaku sendiri merupakan pemilik toko online Mukena di Malang. JT, korban fetis Mukena tersebut menceritakan kisahnya secara detail di sebuah utas di akun media sosial pribadinya. Sebuah utas yang dibuat JT pada tanggal 16 Agustus yang lalu menceritakan awal mula bertemu pelaku. Saat itu, JT memulai awal karir menjadi model usai memenangi kontes kecantikan di kota Malang. Usai memenangi kontes tersebut, salah satu sponsor acara memberikan penawaran untuk menjadi model foto katalog dan endorse. Tawaran tersebut datang dari toko online shop Gria Mukena Malang. Usai melakukan sesi pemotretan dua kali di bulan Maret dan Juli, JT pun tidak menaruh curiga kepada pemilik toko online tersebut. Namun semuanya berubah, usai JT mendapatkan kabar dari fotografer yang ikut dalam sesi pemotretan. Foto-foto dirinya tersebar di akun pecinta fetis Mukena. Di akun fetis at pecinta underscore Mukena tersebut, foto dirinya tersebar tanpa seizin JT. JT pun sempat melayangkan protes kepada pemilik toko online. Namun, nomor dan akun media sosial JT justru diblok oleh pelaku. Itu fotografer yang waktu itu Falebs dengan owner ini juga, itu menghubungi saya. Menghubungi saya, bilang kalau foto-foto model itu dijadikan bahan fetis. Dan ternyata korbannya itu sudah sangat banyak. Terus juga si mbak fotografer ini meng-spill gitu ya ibaratnya di akun-akun apa saja yang dia pergunakan di Instagram dan juga di Twitter. Terus juga akun Twitter yang akun utama fetis yang forum khusus fetis Mukena itu, itu juga ketika itu pas saya cek pertama kali itu belum di-private. Belum di-private, terus saya screenshot bukti-buktinya semuanya. Saya menghubungi si owner ini. Itu masih centang dua. Terus saya cek terus dia online tapi dia sengaja gak membalas. Akhirnya, saya bikinlah treat itu. Setelah treat itu mulai menyebar, si owner ini sudah memblok saya di semua akun. Akun Instagram dan juga WhatsApp seperti itu. Sebenarnya ada beberapa kali ya, tapi mungkin kalau saya gak terlalu mengarah ke hal yang kurang senonoh, tapi kalau ada beberapa teman saya yang malah langsung di video call juga menggunakan bahasa-bahasa yang kurang senonoh seperti itu, teman korban saya yang kebetulan waktu itu photoshootnya bareng saya. Kini JT bersama korban lain berencana untuk membawa kasus ini kepada pihak kepolisian. Muhammad Firman, Nyumalang Pols, melaporkan.